Intro Laporan terbaru dua tentara Lebanon tewas akibat serangan udara Israel pada Jumat 11 Oktober 2024 Sementara tiga lainnya mengalami luka-luka Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah Israel menembaki markas besar Unifil Militer Lebanon mengonfirmasi kematian tetaranya dalam serangan Israel di dekat pos pemeriksaan militer di Provinsi Sulatan Bin Jepil Sementara pasukan Israel berdalih menargetkan anggota Hispuloh Israel mengaku tidak tahu adanya fasilitas militer Lebanon yang ditemukan di area serangan Beberapa jam sebelumnya, tank Israel menembaki markas pasukan Unifil di Nahoura Dua anggota Unifil asal Sri Lanka terluka akibat peristiwa tersebut Kedua insiden besar pada Jumat memicu kekhawatiran lebih lanjut atas meningkatnya operasi Israel di Lebanon Diketahui tentara Lebanon tidak terlibat dalam pertempuran antara Israel dan Hispuloh Tentara Lebanon juga menarik pasukannya dari perbatasan antara kedua negara tersebut Ketika Israel melancarkan invasi bulan lalu Insiden kematian dua tentara Lebanon ini menambah daftar korban dari militer resmi Vero sebelumnya dua jiwa Sehingga total tentara Lebanon yang tewas akibat serangan Israel sejauh ini menjadi empat orang Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia